Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Hudda Ketak Kediri Ketemu lagi dengan Mabel Prakarya pada pagi hari ini Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini Tanpa terasa Kita sudah melewati Masa Penilaian tengah semester ya Pada minggu kemarin Anak-anak Untuk penilaian tengah semester Mohon Anak-anak lebih teliti nanti Ketika mengerjakan Penilaian akhir semester Tidak usah terlalu buru-buru Tetapi tetap Memperhitungkan waktu Anak-anak Untuk Pertemuan hari ini Saya akan Membahas Tentang Hasil dari Penilaian tengah semester kemarin Atau Kita evaluasi Dari Penilaian tengah semester Yang sudah Dilaksanakan pada minggu kemarin Tetapi Sebelum itu Marilah Sama-sama kita berdoa Memohon kepada Allah Agar diberikan kemudahan Dalam memahami Materi pada pertemuan pagi ini Berdoa mulai Berdoa mulai Kita perhatikan Gambar berdoa mulai Gambar berdoa mulai Anak-anakku Anak-anakku semuanya Telah Kita lihat sama-sama Tabel atau Bagan ya Yang ada Di layar Ini adalah Hasil dari Nilai Anak-anakku Mengerjakan Penilaian tengah semester kemarin Disini Ditampilkan bahwa Perolehan nilai Untuk Nilai 80-85 Hanya Didapatkan oleh Empat peserta Yang paling banyak Adalah Nilai Kisaran antara 46 Sampai 50 Sampai 49 Ini ada 24 Beserta Yang lainnya itu Rata-rata Antara 40 45 60 65 Jadi Diharapkan Kepada Anak-anak Semuanya Setiap Kali Pembelajaran Ini Wajib Untuk Diikuti Jadi Tidak Hanya Melaksanakan Ketertiban Absensi Tetapi Juga Diperhatikan Materi Yang Disampaikan Oleh Bapak Ibu Guru Jadi Mohon Untuk Lebih Bisa Memahami Materi Yang Disampaikan Oleh Bapak Ibu Guru Setiap Pembelajaran Online Wajib Diikuti Dan Jangan Lupa Disiapkan Alat Tulisnya Terima Oke Yang selanjutnya Ya Anak-anak Kita Ingat-ingat Lagi Pada Penilaian Tengah Semester Yang Sudah Kita Laksanakan Ada 10 soal Materi kita Masih tentang Kerajinan bahan lunak Anak-anakku semuanya Mohon untuk diingat lagi Apa itu kerajinan bahan lunak Jenis dan karakteristiknya Kemudian Teknik pembuatannya Kemudian Apa itu kerajinan bahan lunak alami Apa itu kerajinan bahan lunak buatan Mohon nanti untuk diingat-ingat lagi Oke kita mulai untuk membahas Soal yang pertama Di sini Kita perhatikan sama-sama Ada teks Nomor 1 kegunaan Nomor 2 keunikan Nomor 3 keindahan Nomor 4 kebagusan Nomor 5 keamanan Nomor 6 keluasan Nomor 7 keanehan Nomor 8 keamanan Nomor 6 keamanan Dari teks tersebut Ya Di dalam pembuatan sebuah benda kerajinan Diperlukan syarat perancangan Pertanyaannya dari beberapa syarat di atas Mana yang tidak termasuk dalam syarat perancangan benda kerajinan Anak-anak diperhatikan ya Di sini ada kata-kata yang tidak termasuk Pada jawaban anak-anak yang kita koreksi Anak-anak banyak yang terkecoh dengan ini Kalimat yang tidak termasuk Jadi kurang teliti Mohon untuk lebih teliti ya Yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk Kita ingat sama-sama ya Yang termasuk dalam syarat perancangan apa saja Ada kegunaan Kemudian ada keindahan Kemudian ada keamanan Dilanjutkan keluasan Dan kenyamanan Jadi syarat perancangan Dalam pembuatan benda kerajinan Itu hanya 5 Kalau di dalam teks ditampilkan 8 Berarti yang tidak termasuk ada 3 Nah sekarang jawaban yang benar adalah Yang tidak termasuk yaitu Keunikan Kebagusan Kebagusan Dan keanehan Ya Diingat-ingat sekali lagi Apa yang sudah anak-anak jawab pada Penilaian tengah semester kemarin Ya Oke Kita lanjutkan soal yang kedua Baik kita lanjutkan soal kedua ya Anak-anak perhatikan percakapan Antara Erika dengan mamahnya berikut ini Erika mengatakan Aku ingin menghias meja belajarku Kemudian dijawab oleh mamah Apa yang ingin kamu lakukan Erika menjawab lagi Aku ingin memberi hiasan patung-patung kecil berbentuk boneka mah Kayak gini Sambil menunjukkan foto atau gambarnya Mamahnya bilang Oh itu Itu namanya floor clay Mamah bisa cara membuatnya Yeay Ayo ajari Erika ma Nah Kita siapin dulu bahannya ya Pertanyaannya Alat dan bahan apa saja Yang diperlukan untuk membuat Kerajinan floor clay tersebut Anak-anak kan semuanya sudah praktek ya Untuk materi kerajinan bahan lunak dari floor clay Masih ingat enggak floor clay itu dari apa bahannya Iya betul dari tepung ya Ada tepung beras, ada tepung kanji Atau tapioka Nanti kita bahas bareng-bareng jawabannya ya Jawaban yang benar yaitu Yang pertama alat yang diperlukan yaitu Baskom Mangkok Plastik Spadula Triplek Dan sendok Sebenarnya untuk alat Kita bisa menyesuaikan dengan Keadaan kita atau Yang kita punya ya Tetapi disini Ditentukan untuk lebih lengkapnya ya Kemudian untuk bahannya Yang harus disiapkan yaitu Tepung terigu Tepung tapioca Tepung saku Lem kayu Kemudian Semprot clear Atau pilok bening Atau pilok clear ya Kemudian cat akrilik Atau pewarna makanan Ini bisa kita pilih Salah satu Antara cat akrilik Dengan pewarna makanan Itu tadi adalah Alat dan bahan yang Diperlukan untuk membuat Kerajinan dari Tepung Atau kita sebut dengan Flour clay Mari kita ingat sama-sama Anak-anak Apa yang sudah Kita bahas pada Pertemuan sebelum PTS Kita lanjutkan ke Soal nomor 3 Kembali lagi Ada percakapan Antara Ani Siva Wina Tasya Dan Lina Masing-masing berpendapat Ani Teknik pijit tekan Lebih susah dibandingkan Dengan teknik putar Tetapi Siva menimpali Teknik putar Lebih mudah Dipandingkan Dengan teknik pilin Lalu Wina Juga menjawab Teknik cetak Tingkat kesulitannya Lebih dibandingkan Dengan yang lainnya Tasya Tidak mau kalah Teknik lempengan Lebih mudah Dibandingkan Dengan teknik putar Dan Lina Terakhir Mengatakan Teknik putar Paling mudah Dari semua teknik Anak-anak Kira-kira Yang dibahas Mereka berlima Ini Dalam Pembuatan Kerajinan Bahan lunak Yang apa Alami Apa Buatan Nah Kalau ada Teknik pijit Teknik putar Teknik cetak Teknik lempengan Ini Ini adalah Teknik Dalam Membuat Kerajinan Bahan lunak Dari Tanah Liat Atau Bahan lunak Alami Kira-kira Dari beberapa Pernyataan Diatas Tentang teknik-teknik Yang digunakan Untuk membuat Kerajinan Keramik Atau Tanah Liat Itu Mana Menurut pendapat Anak-anak Yang Paling benar Siapa Apakah Ani Atau Siva Atau Wina Atau Tasya Atau Lina Nah Kita cermati Sama-sama Anak-anak Sudah lihat Disini Bahwa Jawabannya Benar Adalah Pernyataan Dari Tasya Sekarang Kita Telah Lagi Kalau Lina Mengatakan Teknik putar Paling mudah Dari Semua Teknik Ini Salah Justru Teknik putar Itu Yang Lebih Sulit Karena Apa Teknik putar Ini Adalah Berbarengan Antara Memikirkan Bentuk Yang Akan Dihasilkan Dan Memutar Kecepatan Dari Alat Mejanya Tadi Nah Teknik putar Ini Justru Yang Sulit Kemudian Teknik Cetak Disini Wina Mengatakan Teknik Cetak Tingkat Kesulitannya Lebih Dibandingkan Teknik Yang Lain Wina Salah Teknik Cetak Justru Yang Mudah Karena Menggunakan Cetakan Artinya Adalah Masih Lebih Sulit Dari Teknik Putar Teknik Putar Lebih Sulit Teknik Cetak Lebih Mudah Teknik Pijit Tekan Lebih Susah Dibandingkan Teknik Putar Ini Juga Tidak Tepat Pernyataan Dari Ani Teknik Pijit Tekan Lebih Mudah Dibandingkan Teknik Putar Dalam Setiap Kita Membaca Atau Menganalisa Soal Kita Harus Lebih Fokus Lebih Teliti Di sini Yang Paling Benar Adalah Pernyataan Dari Tasha Teknik Lempengan Lebih Mudah Dibandingkan Teknik Putra Kira-kira Anak-anak Masih Ingat Bagaimana Teknik Lempengan Teknik Yang Menggunakan Alat Berupa Berupa Tongkat Atau Kayu Yang Berbentuk Bulat Kemudian Ditekan Nah Ya Dilempengkan Akhirnya Berbentuk Pipih Nah Itu ya Itu adalah Teknik Lampengan Sampai Di sini Kira-kira Anak-anak Sudah Lebih Paham Ya Semoga Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor Empat Ya Di sini Tasha Mengatakan Ya Bahwa Setelah Andi Mencoba Membuat Blur Klee Dengan Mencampur Beberapa Jenis Tepung Dan Bahan Lainnya Akhirnya Berhasil Juga Tetapi Keesokan Harinya Flor Klee Andi Berjamur Nah Kira-kira Menurut Anak-anak Apa Yang Terjadi Dengan Kerajinan Flor Klee Andi Apa Nah Ini Jawaban Yang Benar Adalah Karena Belum Melalui Proses Finishing Atau Semprot Clear Ya Menggunakan Bilok Clear Atau Cat Akrilik Anak-anak Kita Pahami Sama-sama Bahwa Kerajinan Dari Tepung Adalah Kerajinan Bahan Luna Alami Jadi Ketika Prosesnya Tidak Sempurna Bisa Jadi Flor Klee Atau Adonan Tepung Tadi Berjamur Maka Dari Itu Kita Harus Betul-betul Menggunakan Atau Melalui Proses Finishing Yang Benar Misalnya Setelah Adonan Klee Jadi Kita Simpan Dulu Di Dalam Tempat Yang Tertutup Ya Sebelum Kita Jadikan Sebuah Karya Atau Sebuah Bentuk Yang Baru Setelah Terjadi Karya Atau Bentuk Baru Sesuai Dari Rancangan Kita Baru Proses Selanjutnya Yaitu Finishing Di Dalam Proses Finishing Ini Ada Pengeringan Ya Kemudian Yang Terakhir Setelah Pengeringan Adalah Pewarnaan Bisa Dengan Menggunakan Cat Akrilik Atau Semprot Clear Baik Kita Bahas Dulu Yang Finishing Pengeringan Di Dijemur Dulu Sampai Betul Kering Dan Mengeras Untuk Menghindari Terjadinya Berjamur Seperti Flor Klei Andi Tadi Jadi Jawaban Yang Benar Karena Flor Klei Andi Belum Melalui Proses Finishing Yang Benar Dan Belum Disemprot Clear Atau Pilok Clear Atau Bisa Juga Dengan Cat Akrilik Kita Pahami Bareng Bareng Semoga Anak Lebih Mengerti Dengan Apa Itu Kerajinan Bahan Lunak Alami Kita Ingat Sama Sama Kerajinan Bahan Lunak Alami Itu Dari Apa Saja Kulit Kemudian Tanah Liat Kemudian Getah Ponyatu Kemudian Flor Klei Jadi Ini Keempat Bahan Kerajinan Ini Kerajinan Lunak Ini Disebut Bahan Kerajinan Lunak Alami Jangan Bingung Dengan Yang Buatan Oke Kita Lanjutkan Nomor Lima Kita Baca Bersama Teks Di bawah Ini Menurut Pendapat Kalian Yang Harus Dibuat Dinda Dan Vina Apa Dan Alasannya Bagaimana Disini Dinda Dan Vina Ingin Membuat Kerajinan Bahan Lunak Buatan Ada Dua Pilihan Yang Memingungkan Sehingga Mereka Belum Bisa Menentukan Pilihannya Apakah Menggunakan Plastisin Atau Polymer Klei Mereka Ingin Kerajinan Ini Nanti Bisa Dipasang Di Almari Kaca Dekat TV Tetapi Mereka Masih Berdebat Tentang Polymer Klei Dan Plastisin Menurut Dinda Plastisin Nanti Bisa Mengeras Setelah Kerajinan Selesai Dibuat Jadi Dinda Menginginkan Membuat Plastisin Saja Tetapi Menurut Vina Yang Bisa Mengeras Setelah Dibentuk Itu Polymer Klei Nah Sekarang Kalau Anak-anak Misalkan Mengalami Hal Seperti Dinda Dan Vina Ini Mana Yang Benar Apakah Pendapat Dinda Atau Pendapat Vina Atau Mungkin Ada Jawaban Yang Lain Oke Kita Bahas Disini Jawaban Yang Benar Adalah Yang Harus Dipilih Yaitu Polymer Klei Alasannya Apa Karena Polymer Klei Tidak Mengandung Minyak Sehingga Setelah Selesai Terbentuk Atau Terjadi Sebuah Karya Polymer Klei Tersebut Bisa Mengeras Dan Jika Untuk Dibuat Sebagai Benda Hias Lebih Awet Bahan Polymer Klei Jika Menggunakan Plastisin Tidak Akan Tahan Lama Karena Tidak Bisa Mengeras Jadi Tetap Lunak Nah Dari Soal Ini Tadi Anak Anak Jadi Lebih Paham Perbedaan Antara Bahan Kerajinan Lunak Buatan Plastisin Dan Polymer Klei Kalau Plastisin Itu Tetap Lembek Atau Tidak Bisa Mengeras Sedangkan Polymer Klei Tidak Tidak Mengandung Minyak Sehingga Bisa Mengeras Jadi Yang kemarin Menjawab Ada yang Menjawab Tidak Usah Berdebat Nah Itu Justru Tidak Menemukan Masalah Ya Jadi Tidak Tau Ilmunya Tidak Tambah Apa Itu Plastisin Dan Apa Itu Polymer Klei Anak Anak Masih ingat Enggak Plastisin Itu Apa Nah Plastisin Itu Malam Malam Mainan Itu Ya Kalau Polymer Klei Hampir Sama Bentuknya Seperti Malam Tetapi Tidak Berminyak Ya Ketika Sudah Terjadi Karya Dikeringkan Bisa Mengeras Tetapi Kalau Malam Atau Plastisin Tidak Bisa Mengeras Lebih Paham Ya Kemudian Ini Bahan Kerajinan Lunak Buatan Apa Saja Yang Anak Anak Ingat Disini Sudah Disebutkan Dua Ini Plastisin Dan Polymer Klei Kemudian Yang Lain Bahan Kerajinan Lunak Buatan Yang Lain Apa Kira Kira Ada Sabun Kemudian Ada Lilin Kemudian Ada Apa Lagi Gips Fiber Glass Jadi Bedanya Antara Bahan Kerajinan Lunak Buatan Dan Bahan Kerajinan Lunak Alami Itu Adalah Dari Perolehannya Kalau Yang Alami Memang Benar-benar Diperoleh Dari Alam Sedangkan Yang Buatan Lebih Ke Bahan Kimia Iya Betul Baik Selanjutnya Anak-anak Kita Baca Bersama Soal Penilaian Tengah semester Kemarin Yang Nomor 6 Disini Ada Pernyataan Bahan Lunak Alam Adalah Bahan Lunak Untuk Karya Kerajinan Yang Diberoleh Dari Alam Sekitar Dan Cara Pengolahannya Juga Secara Alami Tidak Dicampur Dengan Bahan Buatan Contohnya Tanah Liat Geta Nyatu Pulit Dan Florkle Pertanyaannya Bahan Luna Alam Apa Yang Harus Dengan Proses Dimasak Terlebih Dahulu Jelaskan Secara Singkat Langkah-langkah Pembuatan Karya Kerajinan Tersebut Disini Kemarin Banyak Sekali Anak-anak Yang Bingung Antara Tanah Liat Dengan Getah Nyatu Tanah Liat Proses Pembakaran Setelah Terbentuk Karyanya Jadi Bukan Melalui Proses Dimasak Jadi Yang Menjawab Tanah Liat Itu Salah Yang Benar Adalah Getah Nyatu Karena Proses Dari Getah Nyatu Itu Sebelum Dijadikan Karya Direbus Dulu Biar Mudah Untuk Dibentuk Jadi Jawaban Yang Benar Adalah Bahan Luna Alam Yang Melalui Proses Dimasak Terlebih Dahulu Yang Benar Adalah Getah Nyatu Bagaimana Caranya Atau Langkah-langkahnya Getah Nyatu Direbus Kemudian Dikiling Lalu Direbus Lagi Untuk Yang Kedua Setelah Itu Ditarik Hingga Tipis Dan Dikeringkan Getahnya Siap Untuk Dibentuk Bisa Dipahami Ya Nah Oke Kita Lanjutkan Nomor Tujuh Sambil Anak-anak Menyiapkan Kucatan Juga Boleh Kemudian Sambil Mencatat Mengingat Ngingat Kemarin Jawabnya Apa Dan Sekarang Lebih Tahu Jawaban Yang Benar Bisa Lebih Menambah Pemahaman Kerajinan Lilin Selain Untuk Hiasan Kerajinan Ini Berfungsi Juga Untuk Menerangi Ruangan Ketika Menti Lampu Proses Pembuatan Kerajinan Lilin Yang Pertama Adalah Mencairkan Lilin Tersebut Lilin Umumnya Mempunyai Warna Putih Lalu Ketika kita Ingin Membuat Berwarna Warni Bagaimana Teknik Pewarna Soalnya Atau Pertanyaannya Adalah Teknik Pewarna Anja Dipahami Soal Atau Pertanyaannya Adalah Bagaimana Teknik Pewarna Anja Kemarin Banyak Sekali Yang Jawab Krayon Kemudian Pewarna Makanan Nah Kalau Jawabannya Krayon Atau Pewarna Makanan Itu Adalah Bahannya Bukan Tekniknya Sementara Yang Ditanyakan Bagaimana Teknik Pewarna Anja Antara Bahan Dengan Teknik Beda Oke Kalau Yang Ditanyakan Bahan Jawabannya Krayon Atau Pewarna Makanan Boleh Betul Tetapi Kalau Pertanyaannya Bagaimana Teknik Pewarna Anja Bisa Membedakan Jawaban Yang Benar Teknik Pewarna An Pada Kerajinan Lilin Yaitu Dengan Cara Mencampurkan Pewarna Ketika Lilin Masih Dalam Keadaan Cair Atau Panas Bisa Menggunakan Krayon Yang Dihaluskan Kemudian Bisa Menggunakan Warna Yang Bubuk Kemudian Bisa Menggunakan Pewarna Makanan Bisa Dibahami Oke Tidak Bingung Dicermati Soalnya Oke Tanpa Terasa Kita Masuk Soal Nomor 8 Ada Pernyataan Perhatikan Tekst Di bawah Ini Terdapat Dua Teknik Untuk Pembuatan Kerajinan Sabun Yaitu Teknik Ukir Dan Teknik Cetak Teknik Ukir Caranya Dari Sabun Batang Dibuat Desain Lalu Diukir Dengan Pisau Atau Sejenisnya Sedangkan Teknik Cair Caranya Mencairkan Sabun Batang Terlebih Dahulu Baru Adonan Sabun Siap Dicetak Kedua Cara Ini Sama-sama Menggunakan Sabun Batang Ya Pertanyaannya Dari Tekst Di Atas Menurut Anak-anak Kenapa Teknik Cetak Tidak Langsung Menggunakan Sabun Cair Nah Ini Ini Pertanyaannya Kalau Anak-anak Tidak Mencermati Atau Memahami Bingung Menjawabnya Makanya Kalau Ada Pernyataan Atau Percakapan Membacanya Harus Sering Diulang Sampai Anak-anak Paham Kita ulangi Soalnya Menurut Pendapat Kamu Kenapa Teknik Cetak Pada Pembuatan Kerajinan Sabun Ini Tidak Langsung Menggunakan Sabun Cair Jawaban Yang Benar Karena Sabun Cair Tidak Bisa Mengeras Ini Jawaban Yang Benar Sabun Cair Tetap Cair Oke Soal Nomor Sembilan Tas Kulit Sepatu Kulit Dan Jaket Kulit Ketiga Hal Ini Sering Kita Jumpai Di Kehidupan Sehari Hari Pernahkah Anda Melihat Benda Dari Kulit Yang Mengelupas Menurut Anda Apa Penyebabnya Jawaban Yang Benar Adalah Karena Benda Kulit Tidak Boleh Disimpan Di Dalam Tempat Yang Tertutup Atau Yang Lembab Oke Kita Harus Ingat Dari Karakteristik Bahan Kulit Di Anak-anak Yang Pertama Adalah Yang Paling Sensitif Kulit Bahan Kulit Alami Itu Tidak Tahan Terhadap Air Makanya Kalau Ditaruh Di Tempat Yang Tertutup Atau Tidak Ada Udara Atau Tidak Ada Sinar Atau Lembab Nah Ini Akan Lebih Mudah Untuk Mengelupas Ya Jadi Bukan Karena Lama Disimpan Atau Apa Tidak Tetapi Cara Menyimpannya Tidak Boleh Di Tempat Yang Tertutup Atau Tidak Ada Udara Dan Tidak Ada Cahaya Atau Lembab Oke Kita Lanjutkan Ke Berikutnya Perhatikan Duplikan Kalimat Di Bawah Ini Atau Berikut Ini Saya Jalan-Jalan Berniat Untuk Membeli Gucci Untuk Dipasang Di Ruang Tamu Gucci Yang Saya Beli Terbuat Dari Tanah Liat Dan Akhirnya Saya Mendapatkan Gucci Yang Saya Inginkan Dari Duplikan Kalimat Tersebut Menurut Anda Adakah Teknik Dan Alat Khusus Untuk Membuat Gucci Dari Tanah Liat Soal Ke Sepuluh Atau Terakhir Ini Mengingatkan Kita Pada Soal Atau Pernyataan Dari Macam-macam Teknik Pembuatan Kerajinan Dari Tanah Liat Tadi Antara Ani Siva Tasha Nah Ini Adalah Kembali Lagi Ke Pertanyaan Teknik Apa Yang digunakan Untuk Membuat Gucci Yang Saya Beli Tadi Nah Itu Ya Jawaban Yang Benar Adalah Teknik Putar Dan Menggunakan Alat Yang disebut Dengan Kick Well Atau Meja Putar Baik Anak Anak Dari Sepuluh Soal Tadi Semoga Bisa Menambah Pemahaman Tentang Materi Kerajinan Bahan Lunak Alami Dan Kerajinan Bahan Lunak Buatan Jika Anak Anak Masih Bingung Atau Ingin Bertanya Lebih Jelas Bisa Langsung WA Ke saya Atau Ke Bupipit Untuk Pertemuan Hari Ini Kita Akhiri Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Semoga Apa Yang saya Sampaikan Pagi Ini Bisa Memberi Manfaat Pada Anak Semuanya Dan Semoga Dengan Evaluasi Penilaian Tengah Semester Ini Dapat Menambah Pemahaman Bagi Anak Anak Semuanya Demikian Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Jangan Lupa Kita Sudah Masuk Kembali Ke Pembelajaran Online Mari Kita Berdoa Sama Sama Semoga Pandemi COVID-19 Ini Segera Berakhir Dan Kita Bisa Bertatap Muka Kembali Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh goodbye night euro ee 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 e ind ee 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 E ee 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 Terima kasih.